Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kaya dengan habaib, siapapun anda hati-hati. Bukan ulama besar. Kalau ulama besar, gak mungkin kluyur-kluyur di Indonesia. Ini ulama-ulama besar sibuk mimpin pesantren, madrosa, atau fakultas, atau universitas. Sibuk mimpin masyarakat. Singkluyur-kluyur mereka itu, nganggo soroban, nganggo gamis, kurib, ya iya. Semuanya, anda muhibbin, anda cinta kepada habaib. Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai anda? Dipotongkan kambing seratus lebih untuk anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula satu kilo. Di dalam buku itu, judulnya The Lens of New Corpulonesitas Indis. Orang Indonesia yang sekolah di Mekan, atau di Madinat, atau di Jeddah. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang-orang anak, itu hampir disiung kakinya, kata Snow Corpulonesitas Indis. Berita-berita bohong, fitnah, aududoba, cacimaki, luar biasa. Alhamdulillah harus ketangkep, yang menyebarkan fitnah. Itu namanya, Muslim Cyber, koordinatornya Habib, bin Ahl-Bayit, salaman, cium tangan. Saya menanggu salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habshi, dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah, aududoba. Mau cium tangan. Habib, mau cium tangan. Nah, ini bukan direkayasa. Habib, sadah, dihormati, dicium tangannya. Itu bukan bayar. Sebaliknya, mereka tidak mau mencium, juga tidak. Bukan karena apa-apa. Ini yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Ini bukan settingan, bukan direkayasa. Dan sepintar apapun, orang Indonesia, kepada orang Arab yang bodoh pun, dia tetap mencium kaki. Itu misalnya, sungguh-sungguh. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 Kiai yang alim. Syarifun Wahidun, Syarif, Syed, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Satu Habib, satu Syarif, satu Syed, Afdol, min sab'ina aliman, lebih utama, daripada 7 orang alim. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh seluruh koron-koron yang ketika kembali ke Belanda di hadapan Raku dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyimpang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa pangeran di Pondor. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Jawa dan Latrobot, yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disunat bahwa mereka ini apa? Turi yang di nanti. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda, tapi kami, dadut-dadut kami, semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia. Dalam dunia kami, mengalur darah suci kakek kami, Rasulullah. Tak dui Allah, saya makin cinta dengan imam besar. Nih, saya bocorin ini. Nih, gara-gara saya sering ziarah ke imam besar. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong, kalau enggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'i, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadith Nabi pernah bersabda. Siapa yang berbuat baik kepada anda? Eh, pesan makan yuk. Boleh. Oke, aku cariin ya. Duh, belum jajian lagi. Pinjam dulu aja deh. Anak cucuku, lalu anak cucuku, belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir! Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Kecitaan orang terhadap yang telah arti ini mengapa sangat berlebihan, ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Nah salah satu yang diturunkan ke Indonesia itu benuk-benuk kurang itu namanya senungkur-kurangnya. Sebelum senungkur-kurangnya ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Pekan. Kami dan Datuk-Datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda, tapi kami Datuk-Datuk kami semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, beliau menyebutkan bahwasannya dia mendapatkan guru daripada al-Jadat, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, al-Sheikh Khalil al-Bangkalani. Dan yang menyambung sanatnya kepada Sheikh Khalil, kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jindan menyambung sanatnya kepada kiai Khalil. Mereka para habib, para sahajah, ulama kami dari kalangan para sahajah yang datang ke Indonesia, baik dari Hadhramaut, dari Makkah, dari Timur Tengah. Mereka datang ke Indonesia bukan atas kemauannya sendiri. Kalau nggak diundang, mereka nggak akan datang kemari. Mereka datang ke tempat ini karena menjawab panggilan dakwah ke Indonesia. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakinya Habib Umar nyambung juga sanatnya kepada kiai Khalil melalui al-Jadah Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanatnya kepada kiai Khalil melalui al-Jadah Al-Habib Salim bin Jindan. Termasuk al-Sayyid Muhammad bin Al-Alawi al-Maliki, nyambung sanatnya kepada kiai Khalil melalui al-Jadah Al-Habib Salim bin Jindan dan juga dari para guru-guru lainnya. Radhiallahu anhum wa'arbahum. Musyafa'un lahum yaum al-Qiyamah. Ada empat orang, saya pastikan kata Nabi, empat orang ini aku yang akan langsung memberikan syafat kepada mereka. Ternyata empat orang itu, ranking pertama adalah Al-Mukrim Lidhur Hiyati, kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu, tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul, seorang karwik, di M422. Nah, dalam bidatunya itu betul-betul menyakitkan buah saya. Kalau kalian ini pribumi kalian semua ini, kalau kami-kamu ini enggak ada tanggung, kami-kamu ini enggak ada tanggung, kalian masih menyembah pohon enggak? Ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Kalau enggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih menyembah pohon. Mungkin si Fuad itu masih menyembah pohon. Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia. Dikasih sedikit, ngelompat-ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Dikasih sedikit, melihat, wah sudah, anjing biaraan tuh. Persis, Allah mengembarkan ini. Ketika 212, saya sendirian menentang sholat Jum'at di Monas. Kenapa? Satu, ini yang bukan sholat, politik. Dua, saya tahu siapa yang biayain. Puluhan miliar sampai seratus, saya tahu siapa yang biayain. Awas, jangan jadi ulama, cogoan lho. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing, persis. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arokansinya, ya, dikircang saya kemudian berusaha, ini harus dilawan. Kalau enggak kita ini dijajah lompat kemarin. Duduk, 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 kawan-kawan. Apel Akbar Masa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama memperingati hari lahir Pancasila di lapangan Monas berubah ricuh setelah dibuarkan paksa Masa Front Pembila Islam. Kemanikan terjadi sebab Masa FPI menyerang tiba-tiba menggunakan kayu dan lemparan batu. Di gunung sehari Jakarta Pusat, Masa FPI bentrok dengan polisi karena berniat merazia tempat hiburan. Berdalih menjaga kesucian Ramadhan, razia tempat hiburan hampir setiap hari dilakukan terutama untuk tempat hiburan yang bandel beroperasi. Namun aksi sepihak mereka kerap menuai protes. Nah, dari situ kemudian saya, belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Buah, daunnya Kiai Kimah. Wah, ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang menyalur pikiran yang salah. Eh, Ustadz baru muncul ke dalam kampung, soal itu ini berani kami dengan syarifat. Dengan bawah dahil dari-adam. Mana adab kamu, guru-guru kamu gak pernah begitu, imam-imam kamu gak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah, ilmu sah dan tidaknya, tapi adab. Dan sikap-sikap inferior menyumbang kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan saling pengakuan sepian kembali Nasab, tentang sungguh apalagi. Didi anak-anak kita cinta Nasab. Didi anak cucu kita cinta Nasab. Jangan kita bubarkan. Kita kan gak cinta titel, walaupun Nasab dikurbankan. Nasab kamu lebih berharga daripada pabrik kamu. Nasab kamu lebih berharga daripada titel kamu. Sebagai seorang sain itu lebih mulia daripada dokter handes, tapi bukan. Memang kita ada masalah sedikit dalam dinamika pelaksanaan dan peringgaraan, tapi relatif semua itu dapat kita tamani, dapat kita selesaikan dengan saling asa, saling asik, saling asur, sampai hari ini. Terus kalau Habib cinta, gebukin dua orang. Itu dua orang, anak kecil di Aniaya. Yang saya pukulin nih Habib palsu, yang nih peratusan juta, udah punya anak. Terus saya pukulin depan orang tuanya lagi. Tapi tetap orang-orang yang gak suka. Penganiayaan anak, penganiayaan anak. Stop mana tipe dua? Terus inti ngaku-ngaku Habib? Nama aslinis apa? Ngaku apa? Ngaku ala? Alatos. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan dari kajian saya juga tentang Nasab-Nasab daripada mereka yang mengaku wasul, yaitu untuk menjaga kesetaraan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan bagaimana yang dijuangkan. senang-terima kemanusiaan Terima kasih.